Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas informasi One Piece 999 Yang belum lama Mimin dapat dari salah satu forum One Piece Pasti sobat nakama sudah tidak sabar Daripada kita berlama-lama, langsung saja kita bahas One Piece 999 Di One Piece 999 Informasi tentang cover story masih belum diketahui Tapi, ada satu hal yang mengejutkan kita semua Buah iblis dari makhluk terkuat yang mendapat julukan Yon-Ku Adalah Zoan berwujud ikan koi Penantang surga Wadadidaw Memasuki cerita One Piece 999 Menurut informasi yang didapat dari salah satu forum One Piece provider dari Korea One Piece 999 dimulai dengan Yamato yang mendongeng tentang temannya Walau masih belum keseluruhan dari informasi di One Piece chapter 999 terkuat Tapi, akan ada hal yang berhubungan dengan saudara dari Luffy yaitu Ace Dan juga hutang budi Kaido kepada Big Mom Akan dijelaskan pada chapter kali ini Yamato menceritakan pertarungan dirinya dengan Ace Yamato juga menceritakan ketika Ace datang ke Onigashima Sayangnya pada saat itu Kaido tidak ada di sana Kaido sedang pergi berlaut Ace pergi ke Onigashima bertujuan untuk menyelamatkan beberapa anak yang diculi Yamato yang bercerita tentang keluarganya kepada Ace Ace mengatakan Kita tidak dapat memilih orang tua Yamato menjawab Aku ingin pergi ke laut dengan bebas Seperti Kozuke Oden dalam petualangannya Setelah pertarungan Yamato dan Ace berakhir Mereka berdua mulai sering berkumpul Minum bersama Dan berbicara tentang bajak laut muda Termasuk Luffy Beralih ke lantai pesta Di saat ini Marco mencoba membawa Zoro pergi ke atap Marco mengingat kenangan tentang Ace Queen dan King yang melihat Marco mulai campur tangan Mereka langsung memasuki mode Zoanya Untuk menghentikan Marco yang sedang terbang menuju ke atap Otama yang mengetahui bahwa Luffy adalah saudara laki-laki Ace Sedangkan Yamato yang sudah membaca buku harian Oden Mengetahui tentang inisial D Yamato mengatakan bahwa Luffy memiliki huruf D di dalam namanya Di sisi lainnya Big Mom yang memiliki bisnis dengan Kaido Sesampainya Big Mom di puncak obat tengkorak Big Mom memberitahu Kaido Bahwa dia harus menangkap Diko Robin hidup-hidup Kaido pun bertanya pada Big Mom tentang seorang gadis Dari suku Tiga Mata Mungkin yang dimaksud Kaido adalah Puding Calon pasangan Sanji Kaido bertanya Apa dia belum bisa membaca teks kuno itu? Setelah kemarin di chapter sebelumnya dijelaskan kekuatan Serta jenis buah iblis dari para headliner Topiropo dan komandan bencana dari bajak laut Bers Sekarang giliran sang kapten yang merupakan seorang Yonku Kaido adalah pengguna buah iblis Uwo Uwo Nomi Mystical Time Uwo yang berarti ikan Untuk jenis spesifikasinya masih belum diketahui Lagi dan lagi Ode Sensei membuat penggemar One Piece terkejut Apakah buah iblis milik Kaido terinspirasi dari ikan koi penentang surga? Ikan koi yang berhasil melewati arus sungai yang sangat deras Lalu melompat tinggi hingga melewati gerbang naga Maka ikan koi tersebut akan berevolusi menjadi naga Apakah buah iblis Kaido ada hubungannya dengan artis sebenarnya dari Kaido makhluk terkuat? Karena ikan koi yang berjuang dengan penuh usaha serta kerja keras Berhasil melewati semua rintangan hingga berevolusi Melambangkan hubungan antara perjuangan dan kekuatan Sehingga layak disebut makhluk terkuat Kekuatan buah iblis yang dimiliki Kaido Semua itu tidak lepas dari campur tangan Big Mom Ketika muncul hari dimana bajak laut Rox harus mengalami kehancuran Karena dikalahkan oleh aliansi Monkey the Grape dan Gold Roger Big Mom memberi buah iblis Uwo Uwo Nomi kepada Kaido di hari itu Dan sekarang ini adalah waktunya untuk menagih hutang budi itu Pertarungan samurai dan bajak laut menjadi tambah tegang Dan semakin seru saja untuk dinanti Kejutan yang diberikan di One Piece chapter 999 Akankah membuat para nakama terkejut? Sekian dulu pembahasan singkat One Piece 999 Silahkan pantengin channel ini untuk info lebih lanjut dari One Piece 999 Terima kasih buat pencinta manga One Piece yang sudah berkunjung menonton video ini Jika sobat nakama menyukai video ini Bantu supportnya ya Dengan cara Like, subscribe, dan share video ini Buat sobat nakama yang memiliki emo, teori One Piece Saran dan kritik untuk channel ini Silahkan tulis yang panjang di kolom komentar Akhir kata Mimin ucapkan Mohon maaf jika terjadi salah kata dalam pengucapan Salam nakama Salam One Piece Bye-bye